Informasi lain, Saudara. Dua warga terkena peluru nyasar di bagian dada dan kaki di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Mereka kini mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Cipto, Mangun Kusomo. Inilah salah satu korban bernama Rizky Hermawan yang merupakan warga Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara yang menjadi korban peluru nyasar. Korban kini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Cipto, Mangun Kusomo, Jakarta karena peluru nyasar di bagian dada. Dia dan korban lain, Biaji Febri, terkena peluru nyasar saat berjalan pulang kerja melintasi jalan R.E. Marta Dinata, Tanjung Priok, Minggu Dinihari. Menurut Ketua RT, keduanya pulang kerja melintasi jalan saat terjadi tawuran dan tiba-tiba terkena peluru nyasar di bagian dada. Dia kena peluru-peluru, katanya gak tahu kalau gotri apa-apa itu di R.E. Marta Dinata kejadiannya. Bukan di wilayah Kampung Bahari. Kalau yang saya tahu, anak tersebut dia pulang kerja dan dia lewat kena penyiasar katanya. Jadi, lagi lewat pulang kerja ada tawuran gitu? Ada tawuran. Terus menerima tembak? Iya. Itu dua orang katanya Pak? Iya. Yang satu lagi bukan lingkungan PRD? Bukan di saya. Tapi ada juga? Iya. Katanya sih gotri, tapi belum tahu kalau sudah dibuka kan cabut baru kita tahu. Namun belum diketahui jenis peluru yang bersarang di kedua korban. Petugas kepolisian masih belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut terkait peristiwa ini. Nizara Madika, Kompas TV, Jakarta. Satu unit sepeda motor yang terparkir di area Rusun, Dakota, Kamayoran, Jakarta Pusat raib di bawah kabur pencuri. Modus pencuri saat menjalankan aksinya adalah berpura-pura menjadi penumpang ojek daring. Dalam rekaman kamera pemantau memperlihatkan detik-detik aksi pencurian satu unit sepeda motor metik yang terparkir di area rumah susun Dakota, Kemayoran, Jakarta Pusat. Awalnya, tidak ada yang mencurigai jika dua pelaku yang berboncengan sepeda motor merupakan komplotan pelaku curanmor. Terlebih, salah satu pelaku menggunakan atribut ojek online. Layaknya seorang penumpang yang baru saja turun dari ojek online, salah seorang pelaku kemudian langsung masuk ke area parkiran rusun. Tak memerlukan waktu lama, pelaku kemudian menggasak motor yang terparkir dan langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian. Berbekal bukti rekaman kamera CCTV, korban telah melaporkan kasus pencurian ini ke polisi. Tempat buka gerbang, karena ini posisi gerbang sudah ditutup sekitar jam 5.20. Itu gerbang posisi masih ditutup, dibuka sama dia. Sambil lihat situasi, temannya mantau di sebelah sana. Temannya mantau di sebelah sana, dia beroperasi, kebetulan motor berada di sini, dieksekusi itu motor, diambil, terus dia keluar, karena posisi kosong, dia keluar langsung jalan lewat melalui Dakota 2. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.